Hai Assalamualaikum Hai teman-teman aku Nisa jadi hari ini aku pengen mereview review apa ya teman-teman wah sesuai thumbnail aku pengen mereview restoran tuan krep nah tuan kayak itu kayak bosnya si SpongeBob ya teman-teman yang dia tuh jualan apa apa sih namanya yang jualan burger gitu ya teman-teman ya kayak jadi daripada kalian penasaran langsung aja kita mulai review Oke teman-teman jadi sebelum videonya aku mulai seperti biasa nih kalian jangan lupa untuk klik like comment share and subscribe jadi langsung aja kita ke videonya yuk so let's get start eh oke jadi langsung aja guys aku tuh apa namanya pengen ke lokasinya dulu Oh ya lokasi restorannya tuan krep itu deket banget sama rumahnya sendi semain sendi terus eh rumah Spongebob Patrick dan Squidward apa sih itulah pokoknya jadi guys aku pengen lewati jalan yang bener-bener jauh banget eh hehehe ya seperti biasa lah biar kita makan waktu jadi apa namanya itulah kita muter-muter dulu ya guys kita oh hei itu dia mau bareng nggak ya sama aku ini ini Cika loh guys ini sebenarnya Cika itu rumahnya di perumahan itu dan aku berhenti di tengah-tengah ih aneh sekali ya jadi guys langsung aja aku tuh pengen lewat sini kan pasti udah tahu aku buat apa namanya rumah Spongebob Patrick dan Squidward dan sendi itu buatnya dimana ya pastinya aku juga buat restoran tuan krepnya itu deket itu dan aku aku pengen lewat sini ini adalah geng kecil dan kita muter-muter ya guys hehehe kalau sini kita lewat lurus aja Nah selamat kanan ini tutorial mempersulit hidup bercanda guys enggak lah kalau ada yang gampang kenapa yang susah kalau susah kenapa enggak harus gampang ya guys kita ke sini nih dan kita lewat sini guys lewat sini aja deh emang lewat sini jadi kita naik terus nah kita nih ngebud aja ya guys Nah itu dia udah hampir kelihatan guys 1 2 3 kita loncat ya enggak guys ini bercanda kayak gasih aku pengen naik lagi bercanda doang kok tuh udah hampir kelihatan tuh ada restoran tuan krepnya guys nih udah biarin aku parkir di sini aja itu dia teman-teman restorannya cuman maaf banget ya kalau masih agak beda gitu karena aku tuh susah nemuinnya kalau yang ini sih aku udah bener tapi yang atapnya ini loh guys masa aku harusnya pakai atap yang kayak gini harusnya kan enggak kayak gini aku harusnya yang kayak bulet gimana gitu ya pokoknya teman-teman ya itu itu ada rumahnya si spongebob squid shirt wadul nggak tahu lah itu sama Patrick dan ada seru mesin di dan guys sekarang langsung aja ini adalah kebentukannya maaf banget ya guys kalau masih jelek biasa lah kan enggak jago untuk yang gitu-gitu Oke guys jadi langsung aja kita mulai review nah langsung kita masuk Nah untuk di dalamnya ini aku tuh pakai meja makanan tuh yang langsung aja nah jadi kayak gini ya guys ini ada yang miring yang miring dua yang nggak miring tapi kayak gini ini juga sama pokoknya ini adalah meja makannya ya guys tuh ada meja makannya ini meja makannya berarti 4 dikali 6 ah ada 24 ya 24 tepat duduk 1 2 3 4 8 12 12 12 12 16 16 20 24 ya 24 ya guys nah jadi pasti kalian penasaran banget kan dan ini guys yang paling enggak nganggak ini ini kan yang perahunya sih siapa tuh Squidward ya guys tapi aku buatnya kayak gini ya maklum aja guys jadi kayak gini tuh nggak ada kasirnya pula terus ini juga kita tuh nggak bisa keluar gitu guys aduh cara keluarnya itu gampang banget guys kita tinggal pencet menu terus area move terus kita kita tinggal keluar aja deh ke farm mana farm nah ini dia jadi kan kita keluar lagi tuh guys nah dia bener-bener beda banget sih maaf banget ya guys kalau misalkan kalian emang bisa apa namanya coba kalian komen ke aku ya guys nah jadi kayak gini tadaaa dengeret jadi ngakek banget aku sama perahunya ini kan kasir ya kita bilang aja kasir kasirnya ngakek tapi kalau ini emang bener ya untuk pesanan dari situ kan si Squidward duduk ya apa namanya candy crepe satu gitu nah terus itunya kertasnya ditempel disitu dibolongan situ dan mau lihat dapurnya langsung aja guys kita lihat dapurnya nah guys dapurnya itu kayak gini aja nggak apa-apa ini apa namanya disini itu anggap aja ini tuh kompor ya guys dan lihat itu tuh nanti kertasnya ditempel gitu dan ini ada lemari buat yang makanannya gitu guys dan sini ada lemari juga loh ini maaf maaf guys maaf kita langsung kamar mandi aja belum waktunya bu nah ini adalah lemarinya tuh ini tuh untuk makanan-makanan ditaruh bukan untuk baju ya tenang aja ini adalah dapur memasaknya ya guys tuh jadi seperti ini tadaaa lihat kan dan lanjut aja kita ke ruangan ini ini ada toilet guys kalau misalkan kalian nggak tahu toiletnya kalau nggak salah ya yang di itu tuh ada toilet setau aku aku udah lupa gitu guys sama film Spongebob ini ada toiletnya toiletnya aku besarin aja supaya makan tempat tapi sama aja ini juga masih ada sisa tapi nggak apa-apa lah ya ini ada juga emm apa sih ada tisu tisu paper dan ya ini yang disini kamar mandi toilet dan sini dapur dan ada satu lagi guys penasaran nggak sih yang di ruangan ini oke guys jadi langsung aja kita masuk tadaaa ini adalah ruangannya si tuan krepnya disini biasa si tuan krepnya tuh menyimpan uang ya guys iya gitu dan ini juga sama ini tuh nggak bisa keluar guys what happen oh bisa lewat pinggir pinggirnya kayak gini aku pikir nggak bakal bisa gitu guys aku tuh aku tuh harus ngebut aku nah nah gitu deh guys nah jadi ini adalah restoran tuan krep maaf banget kalau masih jelek aku bener berminta maaf ya guys oh ya sambil kalian mungkin mau di skip-skip dulu eh di skip-skip di replay yang tadi aku udah review aku pengen sekarang pengen nge-review rumah-rumah dari ketiga ini dan tempat ini ya tuh ada rumahnya si Sandy guys my god nah guys ini tuh ada rumah Squidward ini ada rumah SpongeBob yangpun rumah SpongeBob tapi nggak papa lah namanya juga nggak ada nanasnya ya guys dan ini rumahnya rumahnya si Patrick ya guys terus ini ini rumahnya sih Sandy oke jadi udah jelas ya namanya Sandy tuh aku mungkin ada yang belum tau juga kenapa rumahnya Sandy tuh dibuat kayak seperti ini karena Sandy itu sebenarnya apa namanya tupai yang tenggelam ke laut terus dia akhirnya buat rumah yang ketika dia masuk dia nggak pakai apa sih yang kayak astronot gitu tapi ketika dia masuk eh ketika dia keluar rumah dia tuh kayak pake yang baju astronot gitu guys tapi sama saja dengan kalau SpongeBob main ke tempatnya Sandy SpongeBobnya tuh dikasih yang kayak astronot gitu gitu di kepalanya terus di dalamnya ada airnya guys gitu sama saja dengan Squidward dan Patrick gitu pokoknya yang berkunjung ke rumahnya Sandy guys hahaha ngakak asli nah oke teman-teman jadi ini adalah review apa restoran Tuan Kret dan kalau misalkan kalian mau ngikutin boleh atau kalau misalkan kalian mau buat yang lebih jauh bagus daripada aku boleh banget ya guys malah aku tuh apa namanya kalau bisa kalian itu komen di bawah lihat deh di channel aku aku udah buat nih restorannya siapa tahu aku bisa mampir nih ke channel kalian dan juga kalian kalau mau request lagi boleh please banget usahakan ya kalau misalkan kalian lagi nonton video ini usahakan komen request suruh aku tuh buat apa lagi ya guys siapa tahu kan insyaallah aku bisa buatin requestan kalian itu dan ada lagi kalau misalkan kalian pengen request boleh kok di DM apa artinya DM di Instagramku nama Instagramku itu rzeka underscore nisa atau enggak nanti aku bakal taruh nama Instagramku di kolom description box oke teman-teman jadi segitu dulu nih video dari aku kalian suka sama video aku ini boleh dong tombol like-nya terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah